Terungkap, Nisa Ashifa dinikahi Al-Sat Ahmad saat hamil 8 bulan dan kini sudah cerai. Nama Al-Sat Ahmad masih menjadi perbincangan publik usai diduga menghamili mantan pacarnya Nisa Ashifa. Terbaru publik kembali dihebohkan dengan kabar Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa diduga telah bercerai pada Desember tahun 2022 setelah diam-diam menikah pada tanggal 30 September tahun 2022 lalu. Hal tersebut dibagikan oleh salah satu akun gosip et lambe garis bawah danu. Diunggahan akun tersebut memperlihatkan detail informasi perkara perceraian Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa. Lalu pada tanggal 11 November tahun 2022, Al-Sat melakukan cerai talak kepada Nisa Ashifa di pengadilan agama Bandung. Dalam salinan putusan detail duduk perkara perceraian diduga Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa, dijelaskan bahwa saat menikah, Nisa Ashifa sedang hamil 8 bulan akibat hubungan terlarangnya dengan Al-Sat. Bahwa sebelum menikah antara pemohon dan termohon masing-masing berstatus perjaka dan perawan akan tetapi termohon sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 8-8 bulan sehingga meskipun dalam keadaan hamil, para pihak tetap dapat melakukan pernikahan menurut syariat Islam, isi detail surat D. Uduk perkara perceraian yang diduga Al-Sat Ahmad dan Nisa Ahmad yang dikutip Mama Gini dari akun et lambe garis bawah danu, selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Bahwa, kehamilan termohon adalah sebagai akibat hubungan terlarang yang dilakukan oleh pemohon dengan termohon sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan nikah antara pemohon dengan termohon tertanggal-tanggal 30 September tahun 2022, lanjutan isi surat duduk perkara perceraian yang diduga Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa. Di akun tersebut juga dibagikan juga foto informasi nomor perkara perceraian Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa yakni dengan nomor perkara tercantum 5.361 PDT-G-2022 PA, Badek Cerai Talak. Dalam unggahan di akun tersebut juga diperlihatkan bahwa pada tanggal 11 November tahun 2022, Al-Sat Ahmad melakukan cerai talak kepada Nisa Ashifa di pengadilan agama Bandung. Lalu pada tanggal 23 November tahun 2022 dilakukan sidang pertama perceraian Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa. Adapun sidang putusan perceraian yakni tanggal 2 Desember tahun 2022. Selanjutnya dilihat dari sistem informasi penelusuran perkara pengadilan agama Bandung, dikeluarkannya akta cerai yakni tanggal 28 Desember tahun 2022. Unggahan diduga perceraian Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa langsung menuai beragam komentar netizen. Dinikahin karena hamil cuma sebagai bentuk tanggung jawab aja abis itu ditinggalin sama aja bohong woy, ujar netizen. Biar tiara yang menilai, parah juga kawin cerai seenaknya bagusnya kebongkar sekarang, ucap warganet. Jahat banget, ucap netizen. Oh dinikahin pas lagi hamil terus nggak lama diceraiin, kata warganet lain menimpali. Sub indo by broth3rmax